Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my channel Nah jadi di video kali ini aku gak berbagi tutorial ya Aku mau unboxing sebuah hape yang dulunya flagship Yang harganya 20 jutaan Nah hape apakah itu? Nah ini dia hapenya, ya iphone Tipenya itu iphone XS Hape ini aku beli second ya Karena barunya itu juga tidak ada lagi Kalau ada pun bakal susah nyarinya Sebenernya hape ini sudah aku pakai 1 harian Tapi kita akan re-unboxing lagi untuk melihat apa-apa saja yang didapat kalau beli hape second Ini aku beli dengan harga 5,5 juta dengan varian memori 64GB Nah disini kalian bisa lihat sendiri ya Aku pilih iphone XS ini karena kebutuhan Ingat ya kebutuhan bukan gengsi So kita langsung buka saja kotanya Ya ini dia hapenya Ya ini dia hapenya kita geserin dulu ya Ya seperti biasa dapat buku-buku yang gak akan pernah dibaca Standard lah ya namanya juga shaker Nah disini ada kabel lightning to usb Pastinya untuk ngecas Oh ya ini karena X-Inver Jadinya charger yang dikasih juga seperti ini Kaki 3 ya Jadinya kita harus beli coloan tambahan kepala 3 juga Ya itu aja ya isinya aku juga gak mau kebacut panjang-panjang Sekarang kita cek hp nya Oke ini dia iphone XS Aku pilih hape ini karena desainnya itu cakep banget Walaupun hape keluaran 2018 Tapi desainnya itu masih mantep kali Feel di genggamannya itu beda banget sama hape-hape maintenance yang sekarang itu ya Bodinya itu koko banget Keras pokoknya Kita lihat kemulusannya ya Ya gak terlalu mulus-mulus banget sih Kemulusannya itu sekitar 98% Masih oke banget lah Oke kita lihat di layar depan ini ada kamera Dan juga sensor-sensor Di kiri ada volume Di kanan ada power Di bawah ada port lightning untuk ngecas Dan juga speaker Ini enak banget loh megang hape nya Asli untuk satu tangan aja mantep banget di pegang Aku makin kesini makin gak suka sama desain hape yang makin lama makin gede Kayak ada brand sebelah yang layarnya itu hampir 7 inci Nah kita bandingin sama hape akurat Mi Note 8 Yang layarnya itu cuma 6,3 inci Iphone XS enak banget dipakai untuk satu tangan Gak capek untuk narik notifikasi yang ada di atas layar Kayaknya itu aja Aku gak mau banyak bacot soal unboxing Karena kalian sudah tau sendiri kualitas hape apple itu sendiri gimana Aku cuma mau PAMER Di video selanjutnya Aku bakal bandingin kamera iphone dengan google camera yang aku pakai di Redmi Note 8 Bagaimana hasilnya? Tunggu di konten selanjutnya Oke segitu saja video kali ini Semoga bermanfaat untuk kalian Jangan lupa like, komen, share, dan tentunya subscribe channel ini Enjoy this video Thanks for watching Saya Indra Bye Ciao